Pemerintah kota Madrid, Spanyol, memerintahkan lockdown di sejumlah area kawasan miskin di ibu kota dan daerah pinggiran karena merebaknya wabah virus corona. Namun demikian hal tersebut membuat warga miskin di ibu kota Madrid protes terkait dengan diskriminasi. Jumlah infeksi di kawasan itu enam kali lebih tinggi daripada kawasan Camberi yang merupakan kawasan penduduk kaya di utara Madrid. Hal itu membuat pemerintah terapkan lockdown di sejumlah area kawasan miskin di ibu kota dan daerah pinggiran. Hal tersebut memancing sejumlah warga miskin di ibu kota Madrid, Spanyol, turun ke jalan untuk meminta bantuan kesehatan COVID-19. Mereka juga mengeluhkan adanya diskriminasi otoritas dalam hal pelayanan. Tercatat ada sekitar 850 ribu warga yang terdampak dari kebijakan ini akibat melonjaknya kasus baru COVID-19. Mengutip Reuters, sekitar 600 warga berdemonstrasi di distrik selatan Valecas atau tempat yang memiliki ketingkat pandemi COVID-19 salah satu yang tertinggi. Akan tetapi wali kota Madrid, Spanyol, Luis Martinez Almeida, mengatakan tindakan pembatasan kegiatan publik atau lockdown COVID-19 di sejumlah area bukan bermaksud mendiskriminasi warga kota miskin. Pihaknya menyampaikan kita harus bersama menghadapi momen pandemi ini. Otoritas di Madrid mengatakan bahwa pembatasan kegiatan berlaku di sejumlah area yang memiliki tingkat paparan lebih dari seribu per seratus ribu penduduk. Pemerintah juga menutup tempat bisnis paling lama jam 10 malam. Polisi juga akan mendirikan 60 titik pemeriksaan untuk memastikan aturan pembatasan ini berlaku. Nantinya pemerintah akan menerapkan denda, jumlah denda yang diterapkan berkisar 600 hingga 600 ribu euro atau sekitar 10 juta hingga 10 miliar rupiah.